Hai guys selamat datang di channel VGaming seperti yang kalian lihat saya ini saya akan melakukan unboxing untuk hape Xiaomi backside ini ok langsung saja kita lihat apa saja isinya di sini terdapat tulisan oke dan ini dia HP nya Xiaomi besok kalau di sini dulu ini ada casing tampak gas dan kertas panduan mungkin oke kita lihat lagi yang lain ini ada kepala charger kabel data dan yang satu ini mungkin kabel jack audio atau gimana saya masih belum tahu ini untuk apa dia akan saya cek lagi ini semua isi yang ada di dalam kotak Xiaomi dan juga HP nya kotaknya ini gamepad untuk Xiaomi langsung saja coba kita buka kita lihat apa isinya kita lihat kita lihat kita lihat agak sulit untuk membukanya ini dia deadpad untuk Xiaomi Backstop saya masih belum tahu fungsinya untuk apa nanti akan saya coba Backstop oke langsung saja kita lihat HPnya ini dia HP Xiaomi disini ada tulisan Cina yang saya tidak tahu apa artinya HP ini lumayan ketik untuk di tangan sih untuk desain belakangnya sangat elegan dengan rekukan yang sangat elegan ini kita cabut saja ini tombol untuk menghidupkannya tombol volume ini saya masih belum tahu ini tombol apa Xiaomi Backstop ini belum ada jack audio oke langsung saja kita coba hidupkan di sini ada pilihan bahasa tentu saja kita pilih bahasa Inggris next no sim card skip kita konek ke pasok wi-fi ini ada tulisan joy untuk Xiaomi untuk Xiaomi ini Xiaomi ini masih belum Cina karena Xiaomi ini masih belum dirilis di Indonesia jadi masih bahasa Cina karena belum dirilis di Goble kita coba download dulu prosesnya agak lama kita coba terima kasih telah menonton Sampai jumpa di Indonesia Terima kasih telah menonton oke langsung saja kita lihat berapa sih Antutu yang mampu didapatkan oleh Xiaomi Blackstone ini 270 bahkan untuk HP sekelas Samsung Galaxy S9 Plus hanya memiliki Antutu sebesar 230 Xiaomi Blackstone ini memiliki Antutu lebih tinggi daripada Samsung S9 Plus oke coba kita buktikan apakah Antutu ini sesuai dengan kemampuan Xiaomi ini coba kita main PUBG Mobile kita coba menggunakan ini gamepad kita coba nyalakan ini sudah menyala kita masukkan disini yang pertama kita aktifkan dulu butuhnya sudah aktif kita masukkan ini oke tombol ini digunakan untuk mengaktifkan mode gaming kita aktifkan kita coba main PUBG Mobile terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hang up, setting, night mode. Dan ini gamepadnya. Ini gamepad untuk men-setting tombol ini. Di sini ada dua tombol. Oke, ini sudah saya setting. Kita coba saja langsung. Kita coba saja. Saya setting tombol ini untuk menembak. Dan tombol yang satu ini untuk melompat. Jadi ketika saya ingin memberi musuh lebih gampang. Saya bisa sambil jalan dan menembak. Untuk grafiknya. Oke, sekian dulu video review Xiaomi Bexar ini. Nanti saya akan live PUBG Mobile atau game lainnya dengan Xiaomi Bexar ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Karena kali ini adalah pertama kali saya membuat video di Youtube. Oke, terima kasih untuk semua penonton yang sudah menonton ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.